Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tahun 2021 ya Kebanyakan kucing ini bisa makan nasi Asalkan disiapkan dengan baik Dan beberapa Tindakan pencegahan dasar Dipertimbangkan Nasi telah dikenal Dapat membantu mengatasi diare Masalah perut kucing Nah sebelum kalian beri makan kucing Dengan nasi tidak ada salahnya Bertanya kepada dokter hewan Terlebih dahulu Sebagian besar kucing dapat mengkonsumsi Nasi tanpa akibat apapun Tetapi ada beberapa Pengecualian Beras bukan bagian Dari makanan alami Untuk kucing ini Kemungkinan besar Tidak akan diberi Manfaat Nutrisi apapun Mungkin yang terbaik adalah Menghindari memberi makan kucing Dengan nasi Kecuali kalian ingin membantunya Mengatasi diare Dan masalah pencernaan Nasi termasuk Dalam kategori diet Yang biasa membantu Mengatur pencernaan Agar kembali normal Lalu ada pertanyaan ya Bisakah kucing itu makan nasi? Nih jawabannya ya Ya atau tidak? Ini tergantung pada Usia kucing tersebut ya Nah status Kesehatan kucing juga Dan jumlah beras yang dikonsumsi Untuk kucing tersebut ya Ingatlah Bahwa Setiap kucing itu unik Ya Dan biji-bijian Ini tidak bisa Memiliki banyak Ilagizi Untuk kucing ya Dokter hewan Telah menetapkan bahwa Nasi itu dapat Membantu Mengatur sistem pencernaan Kucing ya Dan meredakan sakit Perut kucing Nasi mudah dicerna Dan sangat membantu Kucing ini ya Saat si kucing Menderita beberapa Masalah perut Nah biasanya ya Kucing itu kesulitan Mencerna makanan Yang tinggi Karbohidratnya ya Dan bertepung Seperti pasta Ya Oleh karena itu Nasi ada pilihan Yang lebih baik Yang mudah dicerna Namun ya Nasi cenderung Menyebabkan muntah Sembelit Atau masalah perut Lainnya Dibandingkan dengan Biji-bijian Lainnya Akan tetapi ya Agar aman untuk kucing Maka Nasi harus dimasak Dengan benar Dan tidak mengambung garam Bawang putih Atau bawang bombay Dan bahan-bahan Lainnya Lalu pertanyaan Kapan waktu yang tepat Untuk memberi makan Nasi kucing Ini jawabannya Jika pada kucing Kalian sakit Kalian dapat memberi Nasi merah Atau putih Asalkan ya Kalian memasak Makanan dengan benar Dokter hewan Mungkin menyarankan Agar Kalian mencampur Nasi Ya Yang dimasak Dengan makanan kucing Untuk mengatasi Diare Nah Nasi akan membantu Mengencangkan Kotoran hewan ini ya Atau juga Mencegah Dehidrasi Namun Nasi tidak boleh Di atas 25% Dari makan Hewan tersebut ya Kucing Merumahkan Karnepora Sejati Sehingga Sebagian besar Kebutuhan nutrisinya itu Berasal dari Daging Beras Seperti itu Ya tidak Diperlukan Bagi tubuh kucing ya Nah setelah Makan Terlalu banyak Nasi ya Kucing mungkin Merasa kenyang Dan tidak Memiliki Napsu makan Untuk mengkonsumsi Daging Yang memberinya Nutrisi yang Dibutuhkan Nah jika kalian Beri makan Nasi untuk Waktu yang lama Kucing Kekurangan Gizi Nah berikut ini Hal-hal penting Yang perlu Diperhatikan Yang pertama Itu Beri makan Nasi putih Tanpa Bumbu Untuk Kucing Kalian Nah tidak Boleh Ada bumbu Bawang putih Bawang merah Atau bahan lainnya Dalam makanan Karena dapat menjadi Racun Bagi kucing Bawang putih Dan bawang merah Miliki senyawa Beracun Yang menyebabkan Kerusakan Oksidatif Pada sel Darah merah Kucing Terlebih lagi Bawang putih Dapat menyebabkan Penyakit yang dikenal Sebagai Gastroenteritis Dengan gejala Seperti air liur Muntah Diare Serta Iritasi Mulut Yang kedua Jangan Berikan Nasi Untuk Anak kucing Kenapa Anak kucing Tidak boleh Diberi Makan Nasi Karena Dampak Negatif Pada Pertumbuhannya Dan yang terakhir Beras Yang belum Diolah Tidak boleh Diberikan Untuk Kucing Karena Beras Yang mentah Tidak boleh Diberikan Kepada Kucing Karena Menyebabkan Gas Kembul Diare Dan Muntah Nah guys Bagaimana Informasi Aku sampaikan Semoga bermanfaat Jangan lupa Please subscribe Comment Like And share Terima kasih Wassalamualaikum Bye 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 Bye